Al-Fatihah Baca Quran Tiga jus Satu hari Dan dengan bacaan yang dikeraskan Kenapa? Karena persoalan kebiasaan Enggak biasa ngaji Ngaji, panas lahirnya Benar-benar disuarakan begitu Disuarakan Mesti begitu suaranya Bukan Disuarain Tiga jus satu hari Kalau dia tidak Ada ikob Apa ikobnya? Ditambah jadi lima jus Wah itu Beberapa pesantren begitu Bayangin Ada anak yang bapaknya aja Enggak pernah ngaji Apalagi anaknya Tiba-tiba diantar ke pesantren Dan langsung ngapal Berantakan tidak? Nah dengan cara ini pula Tafik dan teman-teman Punya rumah Tafis Sudah gak bingung Nggak perlu nyari guru Gurunya langsung beli Yang diperlukan Hanya manajer kelas Ayo-ayo-ayo Sekarang saatnya Pelajaran Saya Al-Ghumidi Sekarang sudah lembar Keberapa nih? Gitu kan? Sekarang sudah masuk Lembar terakhir Surat Al-Baqarah Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Setel Selesai Begitu bubar dua jam Begitu dia keluar pintu saja Pintu kelas keluar Suara itu halaman terakhir Surat Al-Baqarah Itu aja udah Nanti di pekan terakhir Sorry Di hari terakhir di pekan itu Halaman yang berjalan Itu saja Dia main bola denger itu Tidur denger itu Mandi denger itu Insya Allah Gak mungkin gak apa Sekali lagi saya bilang Dua jam gak ketangkep Dia pasti hari itu ketangkep Hari itu gak ketangkep Di minggu terakhir Di hari terakhir Pasti ketangkep Gak ketangkep juga Di bulan itu pasti ketangkep Gak ketangkep juga Terus saja Lima tahun juga jadi Bener Gak percaya Kita dulu gak ngerti Idova Apa sih Idova Mudok mudofile apa sih Mahual Idova Gak ngerti Gak ngerti Blas gak ngerti Apa sih Jarmajur Gak paham Kata guru apa Udah telan aja Ntar juga ngerti sendiri Ternyata bener Sekarang ngerti gitu Paksain Nah saudara Dipaksa tuh Ngikutin ritmenya Si album ini Besok suara anda kayak dia Nah ini Masalah kebiasaan Ini baru simulasi Saudara-saudara Naramati Allah Nanti pada saat Pesantren intensif Sebenarnya Lebih kepada Ngandangin Saudara-saudara semua Sebab kalau gak dikandangin Ini persoalan lagi Ada orang kalau gak ngandang Itu ya Ada aja judulnya gitu Dijemput temen lah Atau ngejemput temen lah Ada begininya Begitu kita kemudian Mutusin Saya mau nyantren 2 bulan Secara logika ya Gak perlu juga yang Tepal Seberka-berkanya Itu Kalau kita mikir lagi Ini gak perlu juga apal Gak apa-apa Emang kenapa Emang masalahnya apa Kalau gak apal Gak apa-apa juga 2 jam loh Nanti baca Quran Luar biasa itu Apalagi belum puasa Gak apal juga Gak ada masalah gitu 2 jam ji Bersama Allah 2 jam Bersama Allah Ma'allah Nanti tidak termasuk Yang disebut Amal Rasulullah Gak termasuk Gak termasuk Gak termasuk Kenapa Karena kita bersama Allah Luar biasa Bersama Allah Saudara perhatikan juga Style dakwah ya Biiznillah Tidak ada yang kemudian Menyengaja semua Adalah hidayah dari Allah Sebagaimana firman Allah Tapi saudara lihat coba Dari duha Udahlah dua rekaat Yang penting jangan sampai Enggak duha Terus dilihat Masyarakat udah doyan Tambahin empat Lihat lagi Masyarakat udah doyan Jadi enam Udah doyan lagi Masuk tahajud Tahajud Terus Nah di Quran Kita masuk babak baru nih Beruntung sekali Buat saudara yang newcomer Newcomer tapi langsung Satu sofa gitu Wahid sofa Subhanallah Aslinya kan kita Wandewan ayat Likuliyaw minaya fakat Lah kalas Fakat Ihfaz wahid ayat fakat Beliyum Nah tapi kemudian Setelah dianggap cukup Udah diperkenalkan Dua tiga tahun Hari ini kita Satu halaman Ini juga persis Seperti manhaj Da'wahnya Rasul ya Da'wahnya Jibril Kepada Rasul Apa yang dipakai Amat Allah Kepada Rasul Muhammad S.A.W Ya Yang penting kita Jangan berhenti Wa qala Al-ladhina kafaru Lawla nuzzila Alayhi Al-Quran Jumlatan Wahidah Kadhalika Linusabbit Bihi Fuadaka Warad Talna Hu Tartila Tapi naik Kita lama-lama Selesai Oke saya ulangi ya Dua jam gak ketangkap Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Hari itu Pergi pulang Kantor Rumah Rumah Kantor 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 Temen Kantor Temen Itu aja Terus Lagi makan Pasang headsetnya Terus Hari itu Gak ketangkap Enjoynya aja Besok mulai aja Halaman baru Halaman baru aja Mulai Lanjut aja Terus Wah kalau gitu Emang makin numpuk Enggak Jangan jadi loser Jangan jadi The loser Ini ya Ihsan tadi ada Delosernya Sulit-sulit mudah Gak ada itu Sulit-sulit mudah Mudah-mudah-mudah Terus Robi juga Masih ada Delosernya Jangan ada Delosernya Menghafal Quran itu Sulit Kata siapa Sulit Mudah Empat kali Allah bilang Di suratul kamar Eh Empat kali Tiba-tiba kita Ngomong Nghafal Quran itu Sulit Apalagi Menjaganya Eh Salah Ente Ya karena Stigmanya itu Ya jadi begitu Ente mikir gini Insyaallah So you have to tell The positive statement Quran ini Insyaallah Satu tahun Insyaallah Insyaallah Gitu Insyaallah Insyaallah Sahal Sahal Insyaallah Gitu Tapi kalau Ya sudah Beneran Jangan ya Jadi Maju Insyaallah Tunggu program Selanjutnya Saya sih pengennya Saudara yang udah ikut Santri Apa ya Udah ikut simulasi Terus daftar Menjadi Santri Tafis online Ini masih diperbaiki Masih diperbaiki Tapi insyaallah Pak Kita dapat Ridho dari guru Ini Ini yang Yang mahal Menurut saya Orang bilang Wah kalau cuman Begitu mah Aneh tinggal download Di internet Ya gidah Pertanyaannya Ente download Download Tidak 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 Wah yang gratisan Banyak Ada Imam Sudes Ada Suraim Ada yang lain Ya sok Silahkan Pertanyaannya Segitu banyaknya Di internet Ente download Tidak Download Di hp Aneh Sekarang Baca tidak Udah dijual Lemponnya Enggak Jadi ada Ridho Dengan daftar Ente ada Ridho Masuk kemudian Ke komunitas Sama-sama Bareng Ada izin dari guru Ada Saya Al-Ghomidi Dia mengatakan kepada saya Saya ridho Duit mereka itu Kemudian dipakai Buat dakwah Subhanallah Kita kedatangan tamu Kita kedatangan tamu Wadilatul Syekh Toha Ini Rezeki dari kita semua Dari Madinah Dari Madinah ya Madinah itu menawarah Alhamdulillah Kita minta Ilmu dari beliau Insyaallah Mudah-mudahan Kita lurusin hati kita Kita Bismillah kembali Bismillahirrahmanirrahim Kita dengarkan baik-baik Apa yang disampaikan Nanti oleh beliau Beliau hadir Dalam rangka Indonesia Menyimak Subhanallah Insyaallah Mudah-mudahan Kita dapat ilmu Pada Hari ini Sambil kita Melaksanakan prosesi Launching Masjid Tahfiz Nabawi Selama ini kan saya Sering minta doa Supaya saya bisa jadi Imam Masjid Nabawi Alhamdulillah Sudah dikabul Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa Lianu Ismul Masjid Masjidun Nabawi Al-an Ada Imam Masjidun Nabawi Tapi Bidunnya Alif Lam Nabawi Bidunnya Alif Lam Laysa Ma'rifah Dan Nakhiro Terima kasih Mari kita siap-siap Hati kita Untuk mendengar Nasihat dari Guru kita Fadlatul Seh Fadlatul Seh Fadlatul Seh Fadlatul Seh Fadlatul Seh Fadlatul Seh Fadlatul Seh